Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudaraku beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, suatku muda, dan saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini, pada hari Sabtu, Pekan Biasa ke-23 ini, Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49, akan bersama-sama kita dengarkan, sahabatku, bersama-sama kita cecap, bersama-sama kita timba, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebut kolomuda, dan saudara-saudaraku, mari kita satukan hati dan pikiran kita, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan wajangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus buat kelemuda dan saudara-saudaraku. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada suat kelemuda, mulut yang manis ternyata tidak selalu berbuah manis loh, sahabatku. Ada orang-orang yang begitu halus dan lembut. Kata-katanya enak didengar, sahabatku. Namun ternyata menyimpan maksud-maksud yang tidak baik, sahabatku. Akan tetapi ada kalanya kata-kata yang tajam, namun jujur, keras, namun tulus, justru sebenarnya mendatangkan kebaikan, sahabatku. Lidah memang mudah menipu, sementara hati kita tidak mudah tertipu. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada suat kelemuda dan sahabat-sahabatku semuanya. Yesus tidak sedang menganjurkan suatu sikap serba halus yang penuh dibudaya loh. Namun Ia hendak menegaskan bahwa orang yang benar itu antara perkataan dan tindakannya sejalan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Ia tidak munafik sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, sahabatku. Sahabatku, tidak setiap perkataan yang terdengar enak dan menentramkan itu berbuah baik, sahabatku. Kita perlu sadar bahwa justru di banyak kesempatan, teguran, kecaman, kritik, masukan, dan hal-hal yang tidak mengenakkan, justru membuat diri kita semakin tangguh dan kuat. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada suat kelemuda, mari kita rangkul setiap pengalaman itu baik yang manis maupun yang pahit, asam maupun pedas. Karena dengan itu kita semakin dewasa dan bijaksana. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekelah abad, terpucilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup rendungan singkat ini, kita setukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga kami mampu mengungkapkan ketulusan hati kami lewat perkataan dan perbuatan yang baik dan benar, tidak sekedar demi menyenangkan hati orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, serta selalu tahu diri dan tahu bersyukur. Semoga kami dapat menggunakan kuasa dan jabatan yang kami miliki untuk kebaikan banyak orang dan demi kemuliaan namamu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekelabat, terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar, kita berefleksi bersama sahabatku pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana sahabatku. Sebarkan video ini, supaya banyak orang semakin terima berkat, semoga semakin banyak orang dipulihkan, semoga semakin banyak orang diteguhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!